Benarnya dari penumpukan jumlah sampah atau limbah makanan saat ini di Indonesia ini juga kayaknya disebabkan oleh beberapa masyarakat deh yang kalau makan ini gak habis milih-milih makanan dan kalau gak habis nanti main-main dibuang-buang aja gitu ya padahal sayang banget dan bisa mencemari lingkungan dan juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Tapi kira-kira gimana sih pendapat masyarakat ini soal aktivitas makan mereka apakah ketika mereka makan ini selalu dihabiskan atau malah dibuang-buang nih pemirsa langsung saja yuk kita saksikan tayangan berikut ini terkait dengan pendapat masyarakat soal aktivitas dan kegiatan makan mereka berikut ini. Kalau saya sih paling sering dihabisin sih ya kalau makan ya mubazir kalau sampai dibuang-buang ya menurut saya ya sayang banget mubazir aja gitu kalau dibuang-buang gitu tapi ada juga yang gak nyampe habis gitu dibuang alesannya paling karena kekenyangan gitu itu standar banget gitu. Kalau misalnya itu sih kadang dihabiskan kadang enggak dihabisin sih tergantung kitanya udah kenyang atau enggak gitu. Paling indomie, kalau indomie kan kadang kebanyakan jadinya enggak dihabisin. Udah berindomie, kentang gitu kan yang lainnya kan mungkin masih bisa dihabisin kalau indomie kan dia kayaknya porsinya lebih banyak. Enggak, karena udah ngalamin hal kayak gitu sia-sia sih ngebuang-buang mubazir jadi enggak gue lakuin aja. Pernah cuman buat pelajaran aja kalau kayak gitu perubahan itu enggak bagus. Kalau itu sih enggak terlalu meratih banget jadi kayak satuin aja ya pada tempatnya. Pemirsa ternyata beberapa masyarakat kita masih ada nih kalau makan enggak habis terus dibuang-buang. Tapi enggak sedikit juga masyarakat yang selalu berkomitmen untuk menghabiskan makanannya agar tidak terbuang sia-sia atau enggak mubazir gitu ya. Kemudian... Sampai jumpa di video selanjutnya.